PENOBATAN SEBAGA WALI KOTA TERBAIK DUNIA INI Namun dalam proses seleksi lanjutan, nama Jokowi tetap bertahan hingga akhir seleksi. Jokowi nomor tiga terbaik setelah Inaki Askuna dari Spanyol dan Lisa Scafidi dari Australia. Namun prestasi sebagai wali kota terbaik dunia ini tidak membuat Jokowi takabur. Dengan rendah hati ia mengaku bahwa sebagai wali kota Surakarta, ia hanya bekerja untuk rakyat, bukan untuk meraih penghargaan. Termasuk pada posisinya sekarang sebagai gubernur DKI Jakarta. Udahlah, diberi ya diterima, tidak juga gak apa-apa. Saya kira penilaian itu ada di masyarakat. Saya itu hanya tugas, saya hanya bekerja karena memang saya di... Tugasnya untuk kerja, itu aja. Ketika masih dalam nominasi, prestasi Jokowi sebagai wali kota Surakarta sempat diragukan. Apalagi masuknya Jokowi sebagai calon nominator dijadikan ajan kampanye untuk pemilihan gubernur DKI saat itu. Mantan ketua MPR Amin Rais termasuk salah satu pihak yang meragukan prestasi Jokowi sebagai wali kota Solo. Sebagai pendukung cakup incumbent saat itu, Amin Rais menganggap Solo masih gomoh. Kalau Solo itu jadi kota atau wali kota yang terbaik di muka bumi, itu saya gagal lemah. Saya sudah feeling Timur Tengah, Eropa Timur, Eropa Barat, Rusia, Amerika, Australia, ya. Saya cuma belum menurutkan saja. Itu kota-kota Amerika itu waduh cemerlang, rapi, hijau. Solo itu masih agak gomoh, agak gelap, agak mesin. Sebagai wali kota terbaik dunia, Jokowi dinilai berhasil membentuk kota Surakarta menjadi kota seni budaya. Selain itu, Jokowi juga mengkampanyekan gerakan anti korupsi yang membuatnya mempunyai reputasi sebagai politisi paling jujur. Namun, sebagai gubernur DKI Jakarta, mampukah Jokowi mengulangi prestasi dengan menjadikan ibu kota bebas banjir, menghapus stigma provinsi terkorup se-Indonesia, dan peduli pada rakyat miskin? Warga Jakarta menunggu. Edwin Arman, Iksan Iskandar, Jakarta.